Dari mana tahunya kalau isi Qur'an itu petunjuk kehidupan? Dari manusia sebelum lahir, sampai kembali kepada Allah, itu Masya Allah. Di Qur'an itu detil sekali, ada urutannya. Nanti Nabi akan menjabarkan semua itu. Saya beri contoh cepat. Saat dalam kandungan, bagaimana supaya kondisi janinnya itu baik, sehat, kelahirannya nyaman, lancar, dan menyenangkan. Terlahir anak yang soleh di Qur'an surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya asinya mengalir dengan lancar. Calon ayah dan ibu yang baru diberikan keturunan ini tidak kaget, gelisah menghadapi anak-anaknya. Dalam masa sampai dua tahun, di Qur'an surah ke-2 ayat ke-233. Tumbuh menjadi menjelang balik. Bagaimana diberikan pendidikan dini, supaya dia dekat dengan Allah. Taat pada orang tuanya, bergaul dengan baik dengan lingkungannya. Perilakunya bagus, Qur'an surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19 ya. Di situ dia mulai belajar. Bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, tidak mudah lupa berkah ilmunya. Qur'an surah 9 ayat 122. Bagaimana supaya prestasinya pun bisa meningkat, terangkat di pelajaran sekolahnya. Qur'an surah ke-58 ayat 11 ya. Dia mulai naik lagi, naik lagi. Mulai ketemu dengan temannya, bergaul. Bagaimana supaya tidak terjebak dengan pergaulan bebas. Takwanya meningkat di situ menjadi filter bagi dirinya. Qur'an surah ke-49 ayat 13. Tapi dengan fitrahnya kemudian bertemu dengan lawan jenisnya. Mulai suka. Bagaimana cara melamarnya. Qur'an surah ke-4 ayat ke-4. Kalau jadi menikah, Qur'an surah ke-30 ayat ke-21. Setelah pernikahan, apa tugas pertama suami istri. Supaya bisa menempatkan sesuai dengan fungsinya. Qur'an surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Allah tawarkan. Yang standar, Qur'an surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda baru bergerak sedikit, rizkinya langsung datang. Qur'an surah ke-2 ayat 172. Berdoa, rizki sudah menghampiri Anda. Qur'an surah ke-7 ayat ke-96. Bagaimana dengan tugas ibu? Kadang-kadang merawat rumah tangga. Tidak mudah. Anak-anak sulit diatur. Kadang-kadang mengatakan, ah! Bagaimana mengatasinya? Qur'an surah ke-17 ayat ke-23 sampai dengan 24-nya. Kadang-kadang dalam merawat rumah tangga atau Anda yang bekerja, tidak mudah menghadapi tantangannya. Ada di Qur'an surah ke-2 ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Qur'an surah ke-3 ayat 142. Kadang-kadang Anda capek, lelah. Selalah apa? Qur'an surah ke-26 ayat ke-80. Kadang ada yang sakit sampai dokter mengatakan, ini tidak ada obat, tidak mungkin sembuh. Fondisnya seperti ini. Kata Allah tidak ada yang mustahil. Bisa diberikan. Seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Qur'an surah ke-21 ayat ke-83 sampai dengan 84. Anda bekerja. Kadang tidak mudah. Ada yang iri dengan Anda. Ingin menyukurkan, menyingkirkan, ingin menyudutkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Berlindung kepada Allah dengan Qur'an surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Tapi kadang-kadang ada masalah besar sampai membuat dada Anda sesak. Mata seakan-akan tertutup. Ada solusinya di Qur'an surah ke-21 ayat ke-87 sampai dengan ke-88nya. Sampai kemudian Anda tumbuh. Anda tumbuh. Alhamdulillah. Rumah mulai luas. Harta mulai berlimpah. Bagaimana cara mensyukurinya? Qur'an surah ke-14 ayat ke-7. Kalau ada persoalan bagaimana sabar dalam menyikapinya? Qur'an surah ke-2 ayat ke-155 sampai dengan ke-157. Sampai Anda berumah tangga. Tidak sadar usia sudah 40 tahun lebih. Orang tua masih ada. Bagaimana cara membahagiakan keduanya? Mungkin sulit membalasnya. Tetapi Anda bisa mencoba. Qur'an surah ke-46 ayat ke-15 ya. Sampai Anda tumbuh lagi. Merasakan sudah mulai ada banyak cucu. Bagaimana menyiapkan mereka supaya bisa ke surga sama-sama? Qur'an surah ke-52 ayat ke-21. Lantas Anda bertanya, Ya Allah apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu satu saat akan kembali kepada Allah. Kematian akan menghampiri kamu. Qur'an surah ke-3 ayat 185. Bagaimana caranya, Ya Allah? Akan diutus malaikat maut untuk menjemput nyawamu. Qur'an surah ke-32 ayat ke-11 ya. Ya Allah, bagaimana cara menghadapi kematian itu? Apakah kematian itu mudah? Atau kadang-kadang menegangkan? Oh, kalau mudah boleh. Qur'an surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 ya. Ya ayat Tuhan, nafsunut ma'inah. Gampang caranya. Kerjakan banyak amal soleh di situ. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, sambil dipukulin malaikat, boleh. Silahkan. Qur'an surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, bagaimana situasi alam kubur ketika kami pindah ke alam kubur? Kami tinggal di tempat yang luas, tamannya enak, luar biasa. Di alam kubur bagaimana? Kami tahu situasi malam pertama di alam dunia, tapi belum mengenal malam pertama di alam kubur. Pelanjari, Qur'an surah ke-3 ayat 169 sampai 171. Nikmatnya luar biasa. Allah, ada nggak agam kubur? Oh, kalau pengen coba silahkan. Qur'an surah ke-40 ayat ke-46, 47. Anda bisa dapatkan di situ bagaimana gambaran orang yang selalu ditampakkan api naraka di dalamnya. Ya Allah, bagaimana nanti saat hari hisap? Kamu nggak usah pikirkan. Beramal saja dari sekarang. Nanti kalau amal kamu baik, bisa melihat Allah langsung tanpa hijab saat kamu boleh dihisap di hari kiamat. Qur'an surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Tapi kamu mesti hati-hati. Ada orang juga yang banyak amal salahnya. Tidak ada amal solehnya, langsung diberikan gambaran masuk naraka tanpa hisap. Itu ada di Qur'an surah ke-18 ayat 100 sampai dengan ayat 101-nya. Ya Allah, di surga bagaimana katanya nikmat? Kamu tinggal pilih. Mau surga yang paling indah bersama dengan Rasulullah, ikuti sunnahnya, ikuti petunjuknya. Qur'an surah ke-3 ayat 31. Kalau kamu ingin di level yang kedua, taman surga, kenikmatannya langsung Allah yang berikan. Nikmatnya luar biasa. Qur'an surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Kalau kamu ingin mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang tidak ada batasnya, silahkan kamu beraktifitas di situ. Tidak ada ujungnya. Qur'an surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Sampai surga kelas ekonomi yang tidak disebutkan, kecuali indahnya luar biasa. Qur'an surah ke-2 ayat ke-25-nya itu. Ya Allah, bagaimana dengan neraka? Tidak usah banyak dipikirin. Itu bukan tempat kamu di situ. Teman-teman sekalian, semuanya ada. Ada dari awal sampai akhir. Tinggal anda pilih mau yang mana. Masuk masjid juga ada tentunannya. Qur'an surah ke-9 ayat ke-18. Ya bagaimana memakmurkannya? Antara masuk dengan keluar berbeda? Doanya bisa berbeda? Semuanya ada. Anda melihat saja ada tentunannya. Melihat itu beda. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mata kambing tidak dihisap. Mata kita dihisap. Qur'an surah 17 ayat 36. Pendengaran kita, penglihatan kita, termasuk fikiran kita itu akan ditanya oleh Allah. Kambing tidak. Karena itu, mata kita, kata Qur'an, bukan melihat. Untuk laki-laki, Qur'an surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuan, Qur'an surah ke-24 ayat 31. Kata Allah, hanya boleh melihat yang baik-baik. وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَرُضُّ مِنْ أَبْصَرِيمِ Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik. Yang tidak baik, palingkan. Demikian listen-nya. Demikian telinganya. Semua ada, Pak. Ada semua. Jadi kalau hidup kita ini, maaf ya. Ingin mudah, kata Allah, keluarkan tuntunannya. Ada semua di situ. Kalau hidup kita susah, yang salah bukan Allah. Kita enggak baca, enggak kita keluarkan tuntunannya. Anda mau ke masjid ini saja, Anda baca petanya. Maka kenapa dalam kehidupan yang kompleks, Anda tidak keluarkan petanya? Yang dibaca itu saja gitu kan? Dari mulai subuh sampai dengan Isya. Anas lagi, Anas lagi, Alhamdulillah. Dan dikaburkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan? Binal jinnet. Anas.